Pasar laptop high performance dengan dimensi yang compact sedang melejit lagi akhir-akhir ini. Banyak produsen tak hanya berlomba-lomba menghadirkan produk flagship berdimensi jumbo dengan spesifikasi maha dewa. Tapi diam-diam, mereka juga berlomba-lomba menghadirkan laptop supportable mungkin, namun menawarkan performance setinggi mungkin. Di awal 2017 ini, mungkinkah dimensi compact bisa berjalan beriringan dengan spesifikasi tinggi? Mari kita lihat pada salah satu contoh produk yang kami maksud. Berikut, review Gigabyte Aero 14 W7 dengan Intel KB Lake dan GTX 1060. Gigabyte seperti dimarketingkan pada web resminya, menargetkan Aero 14 ini ke dua segmen pengguna berbeda, gamer dan profesional. Dengan ketebalan tak sampai 20mm, ia memang masih bisa disandingkan dengan Ultrabook Professional dari beberapa merek lain. Misalkan, Lenovo Yoga 910, XP Spectre, Microsoft Surface Book Pro, TLXPS hingga Matebook Pro. Dibanding produk-produk yang disebutkan tadi, Gigabyte Aero 14 memang yang paling wahai performance GPU-nya. Ini mengapa di awal kita mengajak para profesional mempertimbangkan produk ini sebagai mesin render portable di lapangan. Dengan update komponen dari sisi CPU dan GPU, Gigabyte Aero 14 menjanjikan upgrade performance yang amat masif dibanding versi terdahulunya yang juga pernah kita review. Intel Core i7-7700HQ sendiri memiliki peningkatan performance sehingga 20% lebih tinggi untuk skenario tertentu dibanding Intel Core i7-7700HQ versi Skylake. Sedangkan di sisi GPU, NVIDIA GeForce GTX 1066 Gigabyte EGDR5-nya membuat saat ini ia memiliki performa setingkat produk flagship tahun 2016 yang dibekali GeForce GTX 980M dengan bebutnya yang hanya 1,89 kg saja. Ada pun di sisi memori atau RAM, Gigabyte Aero 14 secara default dibekali DDR4 PC 2400MHz. Sedangkan untuk sisi storage, Aero 14 versi 1060 kali ini mendapat pemangkasan dari jumlah slot M.2. Versi GTX 1060 ini hanya menawarkan 1 buah slot M.2. Tentu, slot M.2-nya mendukung PCIe SSD. Untuk kapasitas baterai, sebagai pengingat, Gigabyte Aero 14 menggunakan baterai yang kapasitasnya sama dengan pendahulunya yakni 94,24 Wh. Sebuah kapasitas baterai yang hampir mustahil ditanam dalam sebuah barebond 14 inch dengan ketebalan hanya 19 mm. Gigabyte menjanjikan mobil terseharian sebagai salah satu sales point Aero 14. Tentunya dengan kondisi non-gaming ya. Untuk harga yang ditawarkan Gigabyte Aero 14 W7 dengan konfigurasi Intel i7-7700HQ dan GTX 1060 mencapai Rp 26,999 juta atau hampir Rp 27 juta. Dengan dimensi 14 inch, saat ini lawan yang sebanding di pasar gaming mungkin hanya Razer Blade 1060. Yang saat artikel ini ditulis dibanderol Rp 40 juta lebih di Indonesia ya. For your information, kebanyakan laptop ber-GTX 1066 gigabit memiliki dimensi 15.6 inch dan ditawarkan di rentang harga mulai dari Rp 23 juta sampai dengan Rp 30 juta something lah. Benefit pertama adalah display panel QHD+. Untuk seorang profesional yang memerlukan visi untuk rendering, monitor resolusi tinggi merupakan kebutuhan yang mutlak. Untuk mengambil seruk pasar pro user tersebut, Gigabyte membekali Aero 14 dengan display panel 14 inch berresolusi tinggi. Performa GeForce GTX 1060 nampaknya akan mendapat lawan yang sepadan, terutama dari sisi kemampuan rendering berbekal kapasitas VRAM-nya yang sudah cukup masif. Build quality dan handling adalah dua benefit lain antara Gigabyte Aero 14. Paduan material aluminium dan high quality plastik menjadikan ia sebuah produk compact yang rigid tapi cenderung ringan. Banyak pabrikan yang berusaha mentargetkan produk mereka agar jadi lebih ringan dengan menggunakan material premium. Imbasnya tentu harga yang menjadi relatif mahal. Gigabyte nampaknya tetap ingin Aero masuk ke segmen di bawah Aorus. Menaruhkan performance tinggi, tapi dengan opsi desain dan material yang jauh lebih terjangkau. Sedangkan untuk desain, mostly hampir tidak ada perubahan termasuk opsi warna baru selain hitam, hijau, dan orange yang memang sudah ditawarkan pada seri sebelumnya. Area segitiga bertekstur karbon juga masih yang tertemukan sebagai penghias dominasi warna pastel tadi. Seperti MSG S63 yang kita review terdahulu, model HINX LCD Panel Gigabyte Aero 14 ini juga memungkinkan ia terbuka hingga 180 derajat. Ada kemungkinan, Gigabyte menyiapkan satu SKU Aero 14 yang menggunakan display panel dengan fitur layar sentuh. Area workstation juga tidak ada yang berubah, termasuk fitur-fitur pendukungnya. Namun memang sedikit membutuhkan pembiasaan, untuk anda yang lebih banyak menggunakan keyboard ini untuk mengetik. Begitupun dimensi touchpadnya menurut kita sudah cukup maksimal untuk sebuah workstation laptop 14 inch. Walau performance touchpadnya memang kurang memberi eksperimen yang menurut kita kurang memuaskan. Anda juga masih akan mendapatkan 5 buah tombol makro yang bisa anda sesuaikan hingga 5 preset berbeda via dedicated micro key switch-nya. Tombol ini akan menyalah dengan warna berbeda setiap kali anda berubah preset. Gigabyte Aero 14 W7 menawarkan konfigurasi konektivitas yang hampir serupa dengan Gigabyte P34K. Hanya saja Aero 14 punya display out yang lebih advance dengan hadirnya mini display port. Sayangnya, port USB 3.1 Type-C-nya belum mendukung tahan turbo 3. Gigabyte Aero 14 juga dibekali optional LAN adapter, yang saat anda gunakan, salah satu port USB harus anda korbankan. Keseluruhan, untuk sisi port dan konektivitas, Gigabyte Aero 14 bisa dikatakan bersahaja banget. Untuk konektivitas jaringan dan wireless, Gigabyte Aero 14 dibekali Wi-Fi, ASC, dan Bluetooth versi 4 yang sudah tergolong kekinian. Dengan dua komponen utama yang sudah diperbarui, hasil akhir yang Pem Channel dapatkan naik signifikan dibanding versi GTX 965M tahun lalu. CPU naik rata-rata 20% dan GPU mencapai rata-rata 40% lebih. Ini juga menjadi benefit bagi Aero 14 saat ini, di mana banyak produsen laptop kelas profesional lain belum mengapalkan laptop gaming dengan konfigurasi kebilik dan GTX 1060 6GB. Kemampuan yang signifikan ini mungkin merupakan pencapaian performa paling maksimal yang pernah ditorehkan sebuah laptop 14-inch, even dibanding Razer Blade 1060 yang juga kita akan review. Wajar saja, membuat ia masih dibanderol cukup tinggi jika dibandingkan laptop GTX 1060 Gigabyte lain. Untuk bermain game, Pem Channel memang tidak menyarankan Anda hanya mengandalkan kemampuan cooling system bawaannya. Sebaiknya, Anda gunakan ekstra cooling pad untuk jangka waktu bermain yang relatif panjang. Seperti kita ketahui, produk laptop premium untuk para profesional umumnya menawarkan konsep dan desain premium juga. Menurut Pem Channel ya, desain Aero 14 ini sudah cukup much much better dari P-series mereka sebelumnya. Tapi jika ia keluar kandang dan diadu dengan para jawara di pasar laptop profesional, Gigabyte memang harus mesti lebih banyak belajar membuat jajaran Aero ini lebih terlihat premium slug, jika memang menargegetkan para profesional sebagai salah satu segmen pengguna mereka. Di segmen gaming, banyak yang sebenarnya masih meragukan kapabilitas bearbone 14-inch. Main share di pasar lokal di Indonesia, laptop yang memiliki kemampuan gaming itu minimal 15.6-inch. Tapi di era fabrikasi 14nm dan performance per watt yang saat ini sudah jauh lebih baik, semua pabrikan sudah mampu membuat komponen high-end berlari di bearbone yang jauh lebih compact. Gigabyte Aero 14 W7 merupakan salah satu ultra portable gaming notebook dengan performa paling kencang di katalog produkpems.com saat ini. Oke, itu tadi review kita untuk Gigabyte Aero 14. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda ingin menonton channel ini, silakan subscribe kami. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye.